Selamat pagi, 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 pagi. Mari kita berantas korupsi korporasi untuk BUMD. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami pertanggung jawaban pidana korporasi untuk BUMD. Setelah mengikuti e-learning dalam sesi ini, diharapkan Anda akan mampu untuk 1. Memahami pengertian korporasi serta jenis pidana korupsi korporasi. 2. Mengetahui tahapan pemidanaan korporasi, yaitu proses hukum yang bakal dihadapi jika suatu korporasi terjerat tindak pidana korupsi. 3. Mendeskripsikan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat mencegah tindak pidana korporasi. Menurut Anda, mana pertanyaan yang benar di bawah ini? Opsi 1. Tindak pidana korupsi hanya bisa dilakukan oleh individu atau perorangan. Opsi 2. Tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh individu atau perorangan maupun oleh korporasi. Respon 2. Benar Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah agar terhindar dari pidana korporasi, ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perusahaan dengan bentuk badan hukum dan bukan badan hukum, atau perkumpulan orang atau badan bukan perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Mencakup pula organisasi yang memiliki tujuan bersama dan memiliki struktur organisasi. Mencakup pula badan hukum publik dan badan hukum privat. Apa itu badan hukum publik dan badan hukum privat? Yang dimaksud dengan badan hukum publik merupakan badan hukum yang berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi publik, seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Yang dimaksud dengan badan hukum privat atau perdata adalah badan hukum yang hanya berwenang membuat perjanjian dengan subjek hukum perdata lainnya, misalnya perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, yayasan, dan kooperasi. Korporasi memainkan peran strategis di Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Karena korporasi bertindak seperti orang yang dapat melakukan kegiatan ekonomi, maka tentu saja selain berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebaliknya juga dapat berdampak negatif, dan perbuatan-perbuatannya dapat mengakibatkan kerusakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Peran BUMD sangat strategis dalam era otonomi daerah saat ini, karena setidaknya menggabungkan dua fungsi, fungsi sosial untuk kemanfaatan publik dan juga fungsi ekonomi untuk memperoleh laba yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pendapatan daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Untuk itu, daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 331 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 9 tahun 2015. Sebagai bagian dari pengelola BUMD, maka SPI perlu memastikan bahwa BUMD tempatnya berkarya, dikelola dengan baik serta terhindar dari kecurangan dan inefisiensi. Keuangan BUMD adalah juga keuangan negara, sehingga dalam berkegiatan usaha juga perlu melakukan dipastikan agar tindakan yang dilakukan tidak mengarah ke tuntutan tindak pidana korupsi. Mari kita pelajari ilustrasi berikut ini. Untuk mengubah perilaku buruk korporasi, serta agar korporasi tidak bisa menikmati hasil kejahatan. Juga dimaksud untuk pemulihan aset, agar aset terkait kejahatan korporasi dapat dipertahankan dan dikembalikan kepada korban, termasuk kepada negara. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi Dimasukkan definisi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dimintakan bertanggung jawaban secara pidana. Menurut pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk atas nama korporasi, di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Unsur-unsur tindak pidana korporasi Menurut pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi sebagai berikut Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Mari kita lihat ilustrasi berikut Pak Budi sebagai Direktur BUMD Konstruksi Jaya melakukan kesepakatan untuk memenangkan lelang pembangunan jembatan Surah Haneng yang berasal dari anggaran pemerintah daerah sehingga BUMD Konstruksi Jaya mendapatkan keuntungan berdasarkan keputusan pengadilan niaga BUMD Konstruksi Jaya telah melakukan tindakan merugikan negara sebesar 23,5 miliar untuk itu BUMD Konstruksi Jaya dijatuhi hukuman pidana korporasi untuk mengembalikan kerugian negara tersebut sebesar 23,5 miliar Dari kasus ini, unsur tindak pidana korporasi apakah yang terpenuhi? Korporasi memperoleh kemudahan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah Korporasi memperoleh keuntungan dari kesepakatan memenangkan lelang pembangunan Korporasi melakukan tindakan di luar prosedur atau tata tertib perusahaan Terima kasih telah menonton! Perusahaan BUMD dalam hal ini memenuhi delik tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada korporasi yakni perbuatan curang, penyuapan, permufakatan jahat Dari kasus di atas diputuskan pemidanaan terhadap korporasi yakni pidana pokok berupa denda, pidana tambahan Setelah mengetahui pengertian korporasi dan jenis pemidanaan korporasi silakan lanjutkan ke materi berikutnya